Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview kembali sebuah TWS dari Irfan. Ini adalah Irfan Free 2. TWS ini tuh udah lebih lama ya keluar dibandingkan Irfan Air S yang sempet gue review kemarin. Dan untuk harganya, dia mepet-mepet sama Irfan Air S. Dia di Indonesia dijual seharga Rp 539.000-an. Kalau kalian belum mengetahui, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Untuk di luar sendiri, dia dijual seharga Rp 49.000-an yang berarti kembali lagi, Irfan di Indonesia itu punya harga yang lebih murah dibandingkan kalian beli di luar sana. Jadi langsung aja kita bahas apa sih kelebihan dan kurangan yang ditawarkan dari Irfan Free 2 ini. Seperti biasa, gue akan bahas dari build quality dan desainnya dulu. Kalau kita ngomongin dari sisi desain, gue rasa nggak ada yang space ya. Lagi-lagi bentuk Irfan itu semuanya standar ya. Dia punya desain tuh yang banyak diterapkan di TWS lain di luar sana. Nah, meskipun yang gue suka di sini itu di bagian atasnya tulisan Irfan-nya dia dikasih debos gitu ya. Yang masih agak jarang gue temuin untuk sebuah TWS di bawah Rp 500.000. Untuk build quality-nya nggak ada yang spesial. Semua mayoritas berbahan plastik untuk case-nya ini. Dan untuk tutupnya ini agak kendor ya. Seperti yang kalian bisa denger. Dia tuh kayak kurang kenceng aja berasanya gitu. Jadi, ya build quality-nya nggak ada yang spesial. Untuk layout-nya di bagian depan ada satu LED kecil. Seperti biasa, untuk ini adalah LED indikator untuk case-nya ini. Untuk charging port-nya terletak di sisi belakang. Dan dia menggunakan USB Type-C. Dan di sebelahnya ada tombol kecil untuk mereset dari case atau pairing dari Irfan ini. Dan untuk ngecek untuk status baterai yang ada di LED bagian depannya ini. Jadi, ketika dia berwarna hijau, dia akan menandakan kalau baterainya itu masih statusnya full. Kemudian ketika kita buka, ini tutupnya juga dia modelnya kendor dan nggak ngelock. Jadi, ketika kalian miringin, dia akan otomatis ketutup. Dan kalau kalian lihat untuk earbud-nya, dia mempunyai size yang cukup besar bisa gue bilang. Dan yang gue notice di sini adalah magnet-nya ini kuat banget ya dari earbud-nya ini menempel di case-nya ini. Jadi, ketika tangan gue agak licin tuh, gue agak susah buat mengambil dari earbud-nya ini. Ketika gue lihat sih untuk konektornya, dia kayak ada 4 buah konektor yang cukup besar untuk magnet di dalamnya sini. Yang gue sendiri sih nggak tahu tujuannya apa. Sebenernya positifnya ketika kalian goyang-goyangin, dia tuh nggak akan gampang buat kecabut gitu. Jadi, intinya dia akan stay di case-nya itu cukup bagus. Untuk fitting-nya sendiri, karena size-nya ini terbilang besar, gue rasa dia bukanlah yang ternyaman. Kalau kalian bandingkan dengan Vilti One Light, pastinya Vilti One Light mempunyai fitting yang lebih nyaman, at least buat telinga gue. Jadi, gue rasa ini akan lebih pas kalau telinga kalian tuh size-nya agak besar. Kalau telinga kalian kecil, gue rasa kalian nggak akan bisa dengan nyaman menggunakan Vilti Free 2 ini. Kemudian untuk touch control-nya juga pastinya dia udah menggunakan touch control dan nggak ada button fisik lagi di sini. Yang gue suka adalah touch control-nya ini bisa mengakses berbagai macam menu ya. Jadi, misalkan next or previous, bahkan volume, play, pause, dan Google Assistant pun, dia bisa kalian kontrol melalui touch control-nya ini. Kemudian di Irfan Free 2 ini juga ada gaming mode atau low latency mode dengan cara kalian hold aja tombol yang berada di sisi kiri ini selama 2 atau 3 detik. Dan nanti dia akan ada voice pro yang akan ngasih tau ke kalian kalau low latency mode-nya itu on atau off. Kemudian, kalau kita ngomongin dari sisi spesifikasi, untuk earbud-nya dia menggunakan dynamic driver yang mempunyai bahan komposit. Terus, untuk Bluetooth versinya sendiri dia menggunakan Bluetooth versi 5.2 dan udah menggunakan Qualcomm aptX QCC 3040. Memang secara chipset dia bukanlah yang terbaru karena sekali lagi dia sudah keluar lebih dulu dibandingkan Irfan RS yang sempat kemarin gue review. Tapi untuk fitur, dia masih jauh di bawah Irfan RS ya. Di sini tuh belum ada ANC, belum ada ambient mode. Jadi, yang sama itu masih sama-sama sudah mensupport APTX. Meskipun secara chipset, Irfan RS lebih baru dibandingkan Irfan Mini 2 ini. Untuk latency-nya, gue rasa nggak ada masalah ya. Meskipun ketika low latency-nya off, gue ngerasa latency-nya itu agak berasa ketika kalian mau pake buat sekedar nonton YouTube. Jadi, untuk penggunaan casual pun, gue tetap stay di low latency-nya itu selalu on. Karena ketika gue berada di low latency-nya on, gue ngerasa untuk berbagai macam kebutuhan gue itu latency-nya hampir nggak berasa sama sekali. Rasanya ketika gue pake buat nonton YouTube, dialog-nya itu presisi dan nggak ada masalah sama sekali. Dan ketika gue pake buat kompetitif gaming, juga gue rasa dari sisi latency-nya udah cukup baik. Meskipun dia bukanlah yang terbaik. Kemudian untuk microphone-nya sendiri, dia udah menggunakan teknologi CVC 8.0. Basisnya teknologi CVC itu bisa meredam suara ambient atau noise yang berada di sekitar gue. Jadi, suara gue akan terdengar lebih jelas bagi lawan bicara gue. Jadi, untuk kualitas latency dan microphone-nya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone Irvan Free 2 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Seperti yang udah gue bilang tadi, Irvan Free 2 ini udah dilengkapi dengan teknologi CVC 8.0. Yang seharusnya dia bisa meredam noise atau ambient yang berada di sekitar gue. Jadi, kalian putuskan sendiri aja. Kira-kira kalian bisa mendengar atau nggak sih suara noise yang berada di ruangan gue ini. Ruangan gue ini ada kayak suara kipas dari PC gue, dari lighting, maupun dari AC gue juga terdengar cukup jelas ya untuk suaranya. Tapi gue nggak tau ya, apa kalian bisa mendengar dengan jelas atau nggak suara-suara tersebut. Jadi, paling itu aja ya mengenai kualitas microphone-nya. Dan sekarang kita balik ke review-nya. Oke lanjut, untuk IP rating-nya sendiri dilengkapi dengan sertifikasi IPX7. Yang berarti sebenernya dia udah fully waterproof ya. Tapi kalau kalian pake Irvan ini hanya sekedar buat olahraga, terkena keringat, atau cipratan air hujan. Gue rasa TWS ini akan aman dan nggak ada masalah sama sekali. Untuk baterainya sendiri, untuk Kirbat-nya dia bisa bertahan hingga 7 jam. Dan untuk case-nya dia bisa bertahan hingga 23 jam. Tapi itu semua balik lagi ya, tergantung volume yang kalian gunakan. Dan di Irvan Free 2 ini juga udah support wireless charging. Oke, sekarang gue akan bahas hal yang terakhir, yaitu sound quality-nya. Seperti biasa, sound quality bersifat subjektif. Apa yang gue sampaikan di sini, pastinya menurut pendapat dan selera dari gue pribadi. Basic-nya, secara signature, dia lebih berasa V-shape. Dan dia akan lebih berasa nge-boost di area high frequency atau area treble-nya. Karena treble di sini tuh cukup agresif, bisa gue bilang. Jadi, kalau kalian ngomongin sisi treble-nya, gue ngerasa treble di sini tuh memang berasa extend. Tapi di sisi lain, dia berasa agak dry, terutama untuk selera gue pribadi. Dan kalau ngomongin sisi vocal-atimate frekuensinya, itu adalah hal yang paling gue nggak suka dari Irvan Free 2 ini. Vocalnya berasa mundur, dia agak ketutup sama bass dan treble-nya. Terus, vocal-nya berasa tipis, berasa kering. Dan yang terutama yang paling mengganggu adalah dia ada picking mungkin di area sekitar 5-7 kHz. Yang ngebuat ketika gue mendengarkan berbagai macam genre lagu tuh berasa tajam dan nggak nyaman untuk pendengaran dalam jangka panjang. Jadi, dia kayak berasa sibilan segitu yang bikin kodi kuping tuh nggak nyaman. Terus, untuk area bass-nya, gue ngerasa bass di sini tuh cukup besar ya memang. Seperti layaknya TWS Irvan yang lain yang pernah gue review. Jadi, kalau kalian bass-head, ada kemungkinan kalian suka dengan tipikal bass yang ada di Irvan Free 2 ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue, mungkin ketika gue belum nyoba Irvan RS, TWS ini masih bisa lah gue saranin ke kalian yang memang segmented suka dengan karakter yang V-shape, suka dengan karakter yang bright mungkin, atau kalian yang bass-head mungkin dengan nggak terlalu memetikkan sisi vokal, gue rasa ini mungkin akan bisa cocok ke kalian. Tapi, ketika gue udah nyobain Irvan RS dengan gap harga yang nggak berbeda terlalu jauh ya, mungkin sekitar 100 atau 150 ribu, Irvan RS memang sedikit lebih mahal. Kalau buat gue, nggak ada pilihan lain buat gue merekomendasikan TWS ini ya. Jadi, kalau kalian punya budget 500 ribu, kalau kalian nanya gue, saran gue adalah kalian tabung lagi aja untuk kalian beli Irvan RS. Karena, banyak kelebihan yang akan kalian dapatkan di Irvan RS tersebut. Kalau kalian ngomongin dari sisi fitur, Irvan RS mempunyai fitur yang jauh lebih lengkap. Secara chipset dari Bluetooth-nya, Irvan RS udah lebih baru. Secara fitur, dia udah ada ANC-nya. Dan yang paling penting adalah Irvan RS udah bisa kalian koneksikan ke aplikasi Irvan, yang dimana kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian, yang itu nggak terdapat di Irvan Free 2 ini. Jadi, sekali lagi, Irvan RS itu adalah salah satu TWS yang paling gue rekomendasikan saat ini kalau kalian punya budget di bawah 800 ribu atau let's say di bawah 700 ribu. Karena, dengan fitur yang dipunya dan sound quality yang dipunya, gue rasa itu salah satu TWS all-around terbaik ketika review ini dibuat. Dan, untuk Irvan Free 2 ini, gue nggak melihat hal yang spesial sama sekali, terutama kalau udah gue bandingkan dengan saudaranya sendiri, Irvan RS. Paling itu aja yang bisa gue share mengenai Irvan Free 2 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Thank you for your attention, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.